Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ckm20news dan saat ini saya berada di stasiun Gado Bangkong ya guys untuk melihat pemasangan box girder ya yang kayaknya ini pemasangannya secara manual tidak pakai launcher transporter itu yang kayak di Bandung kopo dan depan stasiun ini belum ada aktivitas pemasangan box girder namun di titik vital aja ya yang disehulukan yang seperti diperlintasan jalan raya yang ya cukup berbahaya kalau tidak di kita makan ya kursi di sana oke kita lihat yang lebih dekat kesana ya guys cukup terus ya yuk check it out dan ini baru terpasang tiga box girder ya yang di Gado Bangkong dan ini tentunya eh diutamakan di di area vital ya karena ini jadi di bawahnya jalan raya dan jalan kereta api dan ini jalan raya ini cukup padat dan membahayakan kalau tidak diutamakan di segerakan di pemasangan box girder ini dan ke arah senanya pun belum tentunya belum terpasang dan di sini tidak lukakan ya Oke kita lihat lagi teman-teman cek teman-teman cek teman-teman cek teman-teman cek dan terima kasih sudah menyaksikan di channel CKM 20 News ini dan nantikan terus video-video berikutnya di akhir tahun 2020 ini tepatnya di bulan Desember dan saya akan terus mengupdate sampai selesai ya teman-teman progres kereta cepat Jakarta Bandung ini dan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax